Hai anatta wa anatta ni kankesi maska Halo para warga-warga Indonesia yang soleh dan solehah terutama untuk orang cianjur anaknya tukang jahit I love you forever semoga aja dilihat video ini aja nggak lapisan Oke sebelumnya saya udah janji sama si dia kamu kalian dan sebuahnya bahwa saya akan mengelas dan menjelaskan film Norikos Dinertable tahun 2006 karena film ini adalah frekuil dan kuci jawaban dari film Swissid Club namun sayangnya film ini tidak memberi semua jawaban dalam film sebelumnya Nah bagi anda yang baru saja nonton konten ini alangkah baiknya kalian tonton dulu video sebelumnya yang berjudul Swissid Club biar kalian gak hari wang dan bayi biang gitu Oke daripada nyerocos gak pungguh langsung saja intronya Mas Dalam film ini dibagi menjadi lima kapter berdasarkan sudut pandang para tokoh utamanya Noriko, Yuka, Kumiko, dan Tetsujo Dalam urutan itu plotnya diceritakan secara non-linear dan bergeser antara perspektif masing-masing karakter Oleh karena itu saya hanya akan merangkum secara signifikan saja Anjir bahasanya gara-gara dikasih stick bagung sama si Erik jadi gini nih Kapter pertama dibuka dengan seorang wanita yang bernama Noriko Noriko adalah gadis berusia 17 tahun yang penampilan luarnya seperti rembaja kebanyakan Ia tinggal bersama keluarganya sebut saja saudara perempuannya Yuka, ibunya Taeko, dan ayahnya Tetsujo Tetsujo adalah seorang reporter koran dan pelopor ponhub mereka tinggal di Toyokawa, Kidulenseherang Balik lagi pada Noriko Noriko ternyata mengalami depresi berat dalam dirinya Di usia belianya dia merasa tersesat dalam jati diri yang membingungkan Noriko memang sudah lama mendambakan pergi ke Tokyo untuk mencari kehidupan baru yang menurutnya akan lebih berwarna Oleh karena itu dia pun bertekad untuk keluar dari dunianya yang sempit demi pencarian jati dirinya yang sesungguhnya Sentimen ini terutama didorong ketika dia bertemu dengan teman SD-nya yang bernama Tangerin Yang sekarang bekerja dan hidup mandiri sebagai GSPE PSJ Tapi sang ayah tidak mengizinkan karena beranggapan bahwa Tokyo berbahaya bagi gadis-gadis remaja Ayah Noriko sangat melarang dia pergi ke kota Dan berencana untuk membuatnya bergabung dengan universitas tempat setelah sekolah Merasa diasingkan dan disalahpahami oleh orang tuanya Noriko membuka internet tempat dimana dia menemukan situs haikyo.com Situs web tempat berkumpulnya remaja lain dari Jepang Di sana setelah mendapatkan teman baru yang tidak dikenal Dia benar-benar merasa seperti di rumah Dan akhirnya pada tanggal 10 Desember 2001 Ia melarikan diri dari kehidupan yang tidak bahagia ke Tokyo Dimana dia berencana untuk bertemu dengan pemimpin situs web Yakni seorang gadis misterius yang berusername Yeno54 Begitu sampai di Tokyo Noriko masuk ke warnet dan masuk ke situs web lalu menghubung Yeno54 Mereka bertemu di locker 54 di stasiun kereta Yeno Dimana terungkat bahwa dia adalah seorang wanita muda bernama Kumiko Kumiko memperkenalkan Noriko kepada keluarganya dan mengajaknya mengunjungi kakek dan neneknya Ternyata bagaimanapun Kumiko tidak memiliki keluarga sungguhan Dan orang-orang yang diperkenalkan kepada Noriko adalah aktor bayaran yang bekerja untuk organisasi Kumiko Organisasi itu bernama IC Corp Organisasi tersebut menawarkan layanan keluarga sewaan berbayar kepada klien yang tertarik Memungkinkan mereka untuk memenuhi fantasi mereka tentang sebuah kehidupan keluarga yang bahagia 6 bulan kemudian 54 gadis melompat di depan kereta di stasiun Shinjuku dan melakukan bunuh diri Sementara itu Noriko dan Kumiko menyaksikan kejadian itu Tersirat, anjir apaan tersirat? Tersirat bahwa 54 pelajar itu adalah anggota organisasi yang menjalankan peran mereka Kembali lagi ke lembur Toyokawa Yuka yang juga anggota Haikyo.com bertanya-tanya apakah kakaknya terlibat dalam bunuh diri masa Dia menulis sebuah cerita yang berspekulasi bagaimana ayahnya akan bereaksi jika dia menghilang juga Dan dengan sengaja meninggalkan petunjuk sebelum lari ke Tokyo untuk bergabung dengan IC Corp Tetsujo mencoba untuk memasang wajah seorang hamba yang tabah dan bodo amat setelah hilangnya Yuka Tetapi kondisi mental istrinya, Taiko, malah memburuk dengan cepat dan dia pun akhirnya bunuh diri Sementara itu, Tetsujo seorang reporter mengumpulkan petunjuk terkait hilangnya putrinya dan menemukan kisah Yuka Dia merasa hatinya hancur saat mengetahui bahwa putrinya dapat memprediksi tindakan dan perilakunya dengan sangat akurat Sementara dia sama sekali tidak menyadari perasaan putrinya Ya, gak beda seperti aku yang sejak lama suka sama kamu, namun kamu gak pernah mengerti Aji, kunaan sini, apa aku harus operasi plastik dulu gitu biar kamu anggap saya? Lanjut, penyelidikannya mengarah pada situs Haikyo.com dan mengambil syarat dari tabloid media yang sensasional Dia menyimpulkan bahwa putrinya adalah bagian dari sekte yang disebut klub bunuh diri Tetsujo lalu menghubungi seorang anggota IC Corp yang membantah keberadaan klub bunuh diri Dan sebaliknya menjelaskan konsep peran sosial yang menjadi dasar organisasinya Tetsujo mendapatkan seorang teman lamanya, Ikeda, untuk menjadi klien IC Corp dan menyewa Kumiko sebagai istrinya Dan Noriko dan Yuka sebagai putrinya yang masing-masing menggunakan nama samaran Misoko dan Yoko Tetsujo menemukan sebuah rumah di Tokyo yang menyerupai rumahnya dan memindahkan semua perabotan dari rumah lama ke rumah baru Sehingga akan persis menyerupai rumahnya Misoko dan Yoko gelisah ketika mereka tiba di rumah Tetapi mereka kembali ke peran mereka ketika diminta oleh Kumiko Ikeda lalu menyuruh Kumiko pergi untuk beli somai sama bajigur yang bertujuan mengelur waktu supaya Tetsujo mengungkapkan dirinya Tetsujo lalu bilang kepada gadis-gadis itu bahwa dirinya adalah ayahnya Namun bagaimanapun mereka memperlakukannya sebagai orang asing dan bersikeras bahwa mereka adalah Misoko dan Yoko bukan Noriko dan Yuka Saat sesi tersebut berantakan Pereman dari organisasi tiba-tiba datang ke lokasi untuk memukul Tetsujo Tetsujo kemudian menyerang mereka dengan pisau dan membunuh mereka semua di ruang tamu Kumiko pun lalu datang dari pasar cicadas Tak lama kemudian ia memainkan perannya seolah-olah tidak ada yang salah Ini nih gelonate hari-hari aja gitu orang-orang disana pada mati juga anjir Tapi kemudian memohon Tetsujo untuk membunuhnya dan melarikan diri dengan Noriko dan Yuka Entah apa maksudnya? Lanjut dulu Desahannya, eh maksudnya desakannya sangat mengganggu Noriko dan Yuka Kemudian Yuka menyela percakapan yang memanas itu Dan meminta untuk memperpanjang sesi mereka dalam berperan sebagai keluarga Akhirnya sesi itu diperpanjang dan Tetsujo, Kumiko, Mitsuko, dan Yuka makan bersama sebagai keluarga bahagia Dan Tetsujo mulai bertingkah seolah-olah Kumiko adalah istrinya Ia memanggilnya Taiko, istri yang sebenarnya sudah meninggal Di malam itu Yuka tidak tidur dan meninggalkan rumah saat pajar menyingsing Ia melepaskan peran dan namanya Tak lama kemudian Mitsuko terbangun dari tidurnya dan berbicara pada dirinya sendiri Ia mengucapkan selamat tinggal Yuka, selamat tinggal Mas Ramaja, selamat tinggal Haikyo.com, dan selamat tinggal Mitsuko Sebelum akhirnya, ia menyatakan bahwa dia adalah Noriko Dan film ini pun udah hanbor Oke, sebenarnya waktu dulu saya nonton film ini Saya pernah berpikir, siswa terhadap Ateh Kumahacina Katanya mau ngasih jawaban, kok malah jadi ngeri-rii taing Eh, tapi setelah saya reset Ternyata Sonsiono memberikan jawaban tidak secara gamblang Melainkan lewat percakapan-percakapan Yang mungkin hanya orang-orang yang paham terhadap psikologi Namun, untuk mempermudah jawabannya Baik saya jelaskan sama perusaya Karena menjelaskan secara detail itu Tidak semudah itu Per Buso Beresit dulu cerita film ini abor Kok endingnya gantung? Ya enggak lah, lo kenapa enggak? Alur film ini ternyata menceritakan Norito Yang menginginkan kehidupan yang bahagia Dalam keluarganya Serta ia ingin menjadi wanita yang tidak dikekang oleh ayahnya Nah, dengan cara ia kabur Ia pun berhasil membuat khawatir ayahnya Sehingga akhirnya ia berhasil mengujurkan mimpinya Lihat aja deh Sebelum si Noriko bertemu Yoyen 054 Berbeda banget kan? Lalu bagaimana dengan nasib Siuka? Siuka memilih untuk bergabung kembali bersama AC Corp Karena dalam ending film ini Ia berkata Aku telah membuang namaku dan peranku Berarti Siuka tidak menjadi siapa-siapa Namun, ia bisa menjadi siapa saja yang dia inginkan Seperti tujuan dari Suicide Club gitu Apakah sudah bisa dimengerti Per Buso? Oke, penjelasan mengenai pertanyaan misterius di film sebelumnya Ya, saya peringatkan lagi bagi kalian yang belum nonton Tonton dulu biar gak hari waktu Dan perlu kalian peringatkan bahwa dalam film pertama Seperti yang dijelaskan para kritikus Shin Shiono terlalu berlebihan dalam mengambil semua pertanyaan Padahal itu tidak ada hubungannya Oke, langsung saja jawaban nomor 1 Rangkaian kulit manusia yang diperlihatkan dalam film Suicide Club Ternyata itu merupakan sebuah tanda bagi orang-orang yang akan mendapatkan peran bunuh diri Nanti kalian akan mengerti kalau sudah menjelaskan Suicide Club Kedua, Web Mysterious Web Mysterious itu ternyata dibuat untuk bertujuan Supaya mereka mengajak orang-orang yang baru saja masuk ke dalam club itu Ia bisa dibilang mengasut mereka Supaya bergabung dengan Suicide Club Bukan bermaksud untuk bunuh diri Tetapi bermaksud untuk bergabung dengan Suicide Clubnya Siapa Genesis dan anak buahnya yang mengaku sebagai pembinaan Suicide Club? Oke, sebenarnya sudah saya jelaskan dalam film Suicide Club Bahwa si Genesis ini mengidap penyakit Delusine of Grander Atau Delusine Keagungan Penyakit ini adalah sebuah bentuk gangguan jiwa Dimana penyandang mempercaya dirinya memiliki kemampuan lebih Seperti jenius, omnipotence, atau bahkan kekuatan super Mereka bahkan percaya telah menemukan penemuan-penemuan hebat Namun realitanya tak seperti itu Beberapa peneliti menyebut si penyandang sebagai megalomania Bisa disimpulkan bahwa si Genesis hanya mengaku-ngaku saja Keempat, siapa anak kecil yang ada di akhir film? Nah, menurut kritikus film seperti Alphabet City Ia berkata terlalu banyak plot yang tidak ada gunanya Sudah bisa disimpulkan bahwa itu hanya melebih-lebih durasi saja Padahal tidak ada hubungannya sama sekali Lanjut Kelima, apa hubungannya dengan girl band yang selalu tayang di sepanjang durasi? Apakah mereka termasuk atau tidak? Dan jawabannya tidak termasuk sama sekali Karena mereka tidak ada hubungannya Dan ini sama halnya seperti jawaban nomor keempat Nomor keenam Nah, ini pertanyaan terbesarnya Apakah Suicide Club memang benar ada? Dan yang paling penting apalah terbelakang sebenarnya dari kejadian bunuh diri masa yang terjadi? Apa maksudnya? Oke, Suicide Club memang ada Apa tujuannya dari organisasi ini? Organisasi ini ternyata isinya orang-orang yang menihilkan arti sebuah identitas Mereka percaya identitas seorang bisa diubah-ubah seperti membalik telapak tangan Artinya, kamu bisa jadi Noriko, Mizuki, Yoko, Asuki, atau Mario, Zawa, Asef, Agus, Udin, Maman, Sudin Ya, sesukamu saja Bahkan kamu bisa saja mengubah identitasmu jadi anak si Anu Jadi adik si Anu Jadi istri si Anu Semau mu pula Kapan saja, dimana saja Bahkan kesini-sininya ditunjukkan bahwa anggota perkepulan ini juga menerima job untuk bersandiwara Misalnya saja ada bapak yang kangen sama anak perempuannya yang bernama Hitomi Hitomi ini misalnya sudah meninggal atau lama gak pulang Bapak itu tinggal dan bilang mau nyewa orang yang ciri-cirinya mirip sama anak dia selama sekian jam untuk berperan jadi Hitomi Apalagi dalam beberapa job anggota klub itu kadang disewa untuk jadi istri, jadi suami, jadi ibu Memang disewa untuk dibunuh dan bunuh diri Jadi artinya klub bunuh diri bukan bunuh diri seperti yang kita bayangkan Tapi klub yang anggotanya diajarkan untuk membunuh diri, membunuh karakter, membunuh identitas dengan mudah Kamu akan lupa siapa kamu Nah, kenapa terjadi pembunuhan masal? Jadi sebenarnya 54 pelajar yang bunuh diri itu adalah anggota IC Corp atau Suicide Club Karena dalam dirinya sudah tidak ada tujuan lagi jadi dia ingin berperan dengan hal yang terbaik Oleh karena itu, mereka berperasangka maka bunuh diri adalah cara yang terbaik Dan yang gue pikirkan dalam film ini Absur, nyeleneh, sinting, atau gila memang pantas diberikan untuk film ini Bahkan sepertinya saya sedikit gila setelah menyaksikan film ini Jauh lebih mengulas pikiran saya ketimbang ketika saya menonton Copis atau Black Swan Tapi itulah ciri khas Shion Sono yang selalu mampu menyajikan sajian epic dengan konsep unik dan tidak biasa Ya, begitu saja penjelasan dari saya Mohon maaf jika tidak jelas Kalian bisa cari referensi dari Google mungkin lebih jelas Jika kalian suka konten ini, jangan lupa subscribe-nya, Bor Sekian dan terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya